Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Terima kasih Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak mau sharing cara emak untuk Mengepos-ngeposkan keuangan emak setelah budgetingnya Yaitu memakai amplop Mudah-mudahan menginspirasi Mudah-mudahan bermanfaat Untuk bunda-bunda emak-emak di sana Nah di budgeting kemarin ya Maaf banget emak itu ada kesalahan penghitungan Jadi di sisa gaji itu Harusnya 745 ribu ya Jadi masih ada sisa 40 ribu ya bun Nah emak mohon maaf banget Apabila sering banget ya emak melakukan Kesalahan-kesalahan penghitungan Mohon dimaklumi ya bun Silahkan diambil Baiknya saja Buruknya jangan ya bunda Oke lanjut ke Mengepos-ngeposkan uang Kali ini emak memakai amplop Supaya lebih mudah Dan lebih menjangkau untuk Bunda-bunda Emak-emak di sana Yang kebetulan belum memiliki dompet pintar Jadi bisa-bisa aja ya Mau pakai amplop Mau pakai botol Boleh-boleh saja Intinya keuangan kita Harus dikelola sebaik mungkin Nah ini setelah gajian Jadi pak suami itu kan Gajiannya lewat ATM Dan yang Untuk cicilan rumah Itu sudah ditransfer langsung Jadi Sisa dari gaji pokok Diambil uang Untuk cicilan rumah Sisanya itu Dua juta delapan ratus ribu rupiah Dan Ini yang pertama Emak poskan itu Untuk listrik Sebesar Dua ratus ribu rupiah Nah seperti ini aja ya bun ya Jadi amplopnya Dikasih tulisan Dikasih keterangan Untuk apa Dan berapa Nah apabila Disitu nanti Ada sisa Maka uangnya Boleh dimasukkan lagi Ke amplop yang tadi lagi Jadi nanti Ketika Selesai budgeting Di akhir bulan Kita bisa Seperti dapat bonus ya bun ya Jadi ada sisa-sisa Kembalian-kembalian Lumayan kan Bisa buat tabungan Atau buat hal-hal lain Yang penting tentunya Nah ini amplop pertama Emak masukkan Untuk listrik Dua ratus ribu Dan juga Wifi Seratus ribu Jadi Tiga ratus ribu rupiah Nah lalu Dimasukkan amplop Seperti ini Nanti ketika Waktunya emak Mau beli token Jadi tinggal Ambil aja deh Amplop yang sesuai Dengan keterangan Yang kita butuhkan Nah untuk Amplop kedua Ini adalah Untuk Belanja bulanan Belanja bulanan Emak itu Budgetnya Dua ratus ribu rupiah Hmm Kira-kira Emak kapan ya Belanja bulanannya Insya Allah Secepatnya ya bunda Nah nanti Ketika emak Belanja bulanan Jadi tinggal Diambil Amplop yang Sesuai keterangannya Untuk belanja bulanan Untuk belanja beras Ini kebetulan Sudah emak Belanjakan Sesuai budget Emak Dua ratus ribu rupiah Dan ini Emak memilih Beras yang Per liternya Tujuh ribu lima ratus Jadi emak Membeli Dua puluh enam liter Dan masih Kembalian Lima ribu rupiah Alhamdulillah ya Dan ini berasnya Sudah cukup bagus Itu Tujuh ribu lima ratus Per liternya Setelah membeli beras Lanjut Emak Lalu membayar PDAM Dan sesuai juga Alhamdulillah Dengan budgeting Emak Totalnya Tujuh puluh ribu rupiah Masih sisa Lima ribu juga Lanjut Emak mau bikin Amplop Untuk belanja Mingguan Sesuai dengan Yang emak budgeting Yaitu 120 ribu rupiah Per minggunya Dan Alhamdulillah Untuk minggu pertama Sudah ya Kemarin Sudah dibelanjakan Total 116 ribu rupiah Jadi Masih sisa 4 ribu rupiah Alhamdulillah ya Jadi Kalau tiap Sudah dib budgeting Dan Alhamdulillah Masih sisa Itu sisanya nanti Bisa dikumpulkan Di akhir bulan Lumayan Bisa buat Tambahan Tabungan ya Bunda-bunda Lanjut Emak mau Mengeposkan Untuk membeli Pempes Dede Ahsan Jadi Untuk Pempes itu Emak Budgetnya 100 ribu rupiah Dan Di amplop yang sama Ini Emak anggarkan Untuk gas 50 ribu rupiah Kegiatan Untuk Memisah-misahkan Uang Seperti ini Itu penting Banget ya Bund Jadi Kalau Uang Digabung Dijadiin Satu Nanti Bisa Amburadul Jadi Lebih baik Dipisah-pisah Seperti ini Supaya Kita Paham Ini Untuk Post ini Sudah Untuk Post ini Sudah Seperti itu Jadi Untuk Sebulan Kedepan Insyaallah Aman Tapi Kalau Dijadiin Satu Apalagi Kalau Belanja Terus Dibawa Semua Ya Kadang Itu Bisa Kilap Ya Bun Meskipun Kita Paham Kan Belum Bayar Ini Belum Bayar Itu Tapi Kalau Kita Bawa Uangnya Semua Nanti Pasti Dek Kepakai Untuk Beli Yang Lain Jadi Setelah Budgeting Jangan Lupa Untuk Mengepos Ngeposkan Uangnya Sesuai Dengan Kebutuhan Kebutuhannya Sesuai Dengan Kewajipan Kebutuhan Dan Lain Lain Supaya Tertata Dengan Rapi Keuangan Kita Sampai Akhir Bulan Untuk Emak Bunda Bunda Yang Belum Pernah Mencoba Bisa Dicoba Mulai Bulan Ini Ya Bun Atau Bulan Depan Pokoknya Dicoba Sesegera Mungkin Kita Kelola Keuangan Kita Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik Dan Tertata Rapi Tentunya Oh Iya Ada Lagi Apabila Sudah Dipos Kan Kita Juga Tidak Boleh Asal Ngambil Uang Jadi Harus Sesuai Dengan Keterangan Yang Sudah Dibikin Nah Kecuali Kalau Ada Kebutuhan Yang Kebutuhannya Tiba-tiba Banyak Dan Budgeting Kita Kurang Itu Lebih Baik Kita Ambil Di Tabungan Atau Di Pos Lain Seperti Dana Darurat Seperti Itu Jangan Asal Mengambil Di Pos Yang Lain Nanti Bisa Amburadul Juga Nah Intinya Dengan Pengelolaan Uang Seperti Ini Insya Allah Keuangan Akan aman Sampai Satu Bulan Kedepan Dan Kita Bisa Memiliki Tabungan Bisa Bersedekah Kebutuhan Pun Bisa Tercukupi Insya Allah Nah Demikian Vlog Emak Kali Ini Mudah-mudahan Menginspirasi Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Jangan Lupa Untuk Bahagia Selalu Ya Bun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersudah 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 Terima kasih telah menonton